Terima kasih. Rencananya itu foto mau gue minta dari Tante Marissa. Abis itu kita cetak, jadi kita bikin undangan boong-boongan. Anggap aja itu priwetnya. Terus kita kirim ke Adriana. Bener-bener scene. Emang ya kalau ide itu datangnya itu tengah malam. Waktu kita lagi bisa tidur. Ide lo brilian banget, bener. Otak lo cedas. Bentar, bentar, bentar. Maksud lo tuh, kita buat seolah-olah kalau Leva sama Boyi pura-pura nika gitu. Cepe buat lo, Yan. Bener banget. Jadi kita bikin undangan pura-puranya itu, kita alamatkan tuh ke tempat-tempat terpecil. Kayak misalnya hutan apakah bukit-bukit gitu, Yan. Nah, jadi kayak kesannya tuh, nikahannya tuh back to nature gitu. Suasananya alam. Padahal ya enggak, tempat terpencil aja. Nah, sampai tempat terpencil itu, Adriana kita kerjain. Abis-abisan. Ya ampun, Cindy. Lo pinter banget sih. Ya udah kalau gitu, lo coba telepon macan deh. Oh, ya? Bener-bener, bener. Ya Allah, belum juga duduk. Udah telepon bunyi-bunyi. Terus, siapa sih? Aduh, sampai kebalik. Yah, halo. Halo, Tante Macan. Eh, maaf nih Cindy ganggu siang-siang gini. Hah, Cindy? Ada apa? Eh, Tante Macan. Cindy boleh minta fotonya Revas sama Boy enggak? Yang pas kemarin mereka... Apa, photoshoot itu, Tante? Yang tentang baju pengantin? Oke, nanti tante kirimin. Tapi terus, mau diapain fotonya? Nah, iya Tante. Soalnya rencananya kita itu mau bikin undangan pernikahan pura-pura, Tante. Antara Revas sama Boy gitu. Jadi rencananya mau kita kirim ke Adriana. Terus kita alamatinnya tuh ke tempat-tempat terpencil gitu, Tante. Kayak bukit gitu ya, atau hutan. Ya, jadi ceritanya nanti... Eh, apa namanya kayak back to nature gitu, Tante. Padahal ya Reva sama Boy enggak nikah. Cuma akal-akalan kita aja. Hah? Kalau kayak gini namanya cocok-cocok banget ya, Oman. Macan dukung banget. Aduh, enggak kebayang nih mukanya Adriana. Kalau ngeliat itu namanya prewet undangannya Reboy. Waduh, pasti dia mukanya bertukuk-tukuk. Bahkan bisa dilipat-lipat, cuy. Terus, terus, terus gimana? Oh iya, gini aja. Bentar, macan kirim fotonya ke Sindi, ya kan? Terus kalau masalah bikin undangannya, tenang. Nanti macan yang bayar. Kasih tau macan aja. Oke, Sindi? Serius, Tante? Aduh, makasih banyak ya, Tante ya. Enggak usah ngomong kayak gitu. Sama-sama, sayang. Eh, tunggu dulu, Sindi. Sindi, tapi kalau Sindi ketemu sama Reva, Tante tipik salamnya. Soalnya Tante belum sempet nelfonnya. Soalnya kalau sekarang nelfon kan, Pasti si cantik lagi kuliah. Jadi ntar-ntar aja Tante telpon gitu. Oh, iya Tante. Rencananya juga Sindi sama anak-anak Pada mau ke kampus Reva nih abis ini. Soalnya dari tadi kan Sindi juga nelfonin Reva. Tapi handponnya Reva gak aktif, Tante. Aduh, macan jadi takut Reva-nya kenapa-kenapa. Ntar, Sindi tolong samperin ya. Tolong lihat di tempat kuliahnya. Ya. Iya Tante, nanti bakal kita kabarin kok Reva kabarnya baik apa gimana. Oke Tante? Eh Tante, tapi maaf ya Tante. Jangan lupa kirimin ini ke sini Tante. Soalnya kita agak buru-buru gitu. Iya, oke Yoman. Ya, makasih Sindi. Ya, dah. Rasain kamu Adriana. Hahaha, prewet. Mesrah romantis Reva itu. Tunggu, tunggu, tunggu. Macan tuh belum telfon papa. Eh, tapi ntar keburu lupa. Macan kan pelupa. Mendingan sekarang Macan kirim dulu foto-fotonya pasangan Reva yang romantis itu. Yang mana nih foto yang paling romantis. Ini romantis. Ah, yang ini juga romantis. Ini bagus nih bukanya Boyz Mereva. Kirim, kirim. Hahaha, yes. Adriana, Adriana. Kasian kamu. Ada lagi, ada lagi. Mana lagi nih? Ini juga. Sang. Tungguin aja. Ntar lagi katanya mau dikirim. Coba, coba. Itu kayaknya gue dengar suara HP deh. Coba buka. Mau dikirim belum? Tentanya mana-mana. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Coba. Uuh, cakep lah. Ah, lucu ya. Cocok ya mereka ya? Lucok banget. Iya iyalah, namanya juga Reboi. Tapi gue kok malah takut ya. Takut rencana pernikahan mereka tuh benar-benar gagal tau gak? Gara-gara kerjaan si Adriana yang disontoloyo itu tuh. Uduh. Uduh. Uduh.